Intro Selamat siang keminta rumah seleb. Aduh siang-siang gini akhirnya kita pindah loh. Sekarang rumah seleb jam 12 siang. Jadi yang lagi kebetulan lagi liat nih kita nih langsung jalan kemana-mana. Kita kesini ya. Udah jam 12 tapi gak apa-apa kalau jam 12 itu artinya ibu-ibu lagi nungguin anaknya pulang sekolah. Ya bingung mau ngapain nonton kita. Karena seperti biasa di rumah seleb pasti yang udah nungguin kita mau masak-masak. Ya. Kita kedatangan Chef Woodshop. Betul sekali, hari ini akan membuat masakan ayam goreng mentah. Itu lagi kekinian banget. Betul sekali. Ayam goreng mentah itu lagi kekinian banget. Sausnya ya. Saus mentah itu lagi kekinian banget. Aku belum pernah denger. Ayam mentah yang pakai mayonaise terus biasa dibakar di atasnya gitu. Dito. Baik saya akan kenalkan bahannya saya menggunakan ayam. Ayam gajialah namanya juga ayam mentah. Masa benernya ini ayam lain. Kemudian ada tosenelen atau mayonaise. Ada cabai bubuk. Saus tomat. Tobiko. Ini apa ya? Ini tepung roti. Oke breadcrum. Kemudian ada terigu. Nanti kita tinggal kasih lada sama garam di ayamnya. Oke. Eh gimana caranya? Kalau papa udah bikin ini nih. Yang di rumah langsung dicatat ya. Dicatat bahan-bahannya. Itu ayam dicampur. Kaldu bubuk boleh. Kalau nggak ada kaldu bubuk, cabai sama mayona boleh. Aku nyalain kompor dulu ya. Kita kasih lada nya. Lada ya. Lada ya. Eee. Yang di rumah langsung dicatat. Kalian aja nungguin anaknya pulang sekolah bisa langsung masak. Harus bener ini bahan-bahannya gampang. Di rumah ada semua. Ada ayam. Ada terigu. Ada breadcrumbs. Terus ada mayonaise. Ada sauce tomat. Ada telur. Boleh dipegang. Oh mau dikerjain. Lempar chef. Dibangkap dengan mangkok. Satu dua tiga. Hap. Mas. 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 Temaat. Nggak kok. Boleh ditisuin kena dikit. Nah Ibu-Ibu dirumah nggak boleh seperti ini ya. Ibu-Ibu dirumah nggak boleh lempa-lempa. Apakah itu kasih bahasanya. Kita ke? Langsung ke tepung, terigu, kemudian ke telur. Ini tips juga. Kalau ayam itu nggak boleh mentah banget ya ibu-Ibu. Jadi harus mateng banget. Karena kalau nggak matang, dia mengandung bakteri salmonella dan bakteri-bakteri yang lain yang berbahaya. Berbahaya sekali. Jadi lebih baik tipis-tipis atau kecil-kecil motongnya. Ini sudah cukup 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 ya, kira-kira ya mbak ya? Supaya dia akan menjadi matang banget. Ini aku langsung goreng kali, Syaf ya? Boleh, langsung digoreng. Ntar ini di ratain dulu tuh, Gih. Biar panas. Iya, biar panas. Biar rata. Ini coba mungkin digorengnya di bawah sinar matahari aja. Ini kita di bawah sinar matahari. Tuh kan. Ini jadinya kayak katsu gitu ya. Langsung masukin. Gampang banget. Ini sebenernya gampang banget. Sebenernya kayak ayam goreng biasa. Cuman ada saus mentai-nya itu yang luar biasa. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa sih? Eh, coba tadi lagi. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Siapa sih? Ada penyanyi baru. Tapi jangan sampai kemacamah. Luaran rumah kemacamah. Baca. Sayang. Mama Jiji, awas. 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 Iya, biar mantep lagi. Sesuai tuh ya, berarti kalau aku misalnya doain pedes banget bisa dong sama gigi tamu pedesa. Bisa banget. Ini diaduk rata gini kan. Kalau udah jago masak, jago benar-benar. Gue bingung kenapa blok punya 2 bulan lagi launching. Seperti katanya dia 2 bulan lagi launching. 2 bulan lagi kita doain. Ini ngomong-ngomong kita masukin juga. 2 bulan lagi launching apaan? Katanya 2 bulan lagi. Katanya 2 bulan lagi sama yang dari sana. Itu waktu masa ida gue sesuai. Baru boleh pacaran lagi. Makanya 2 bulan lagi baru diputuskan yang mana laki-lakinya gitu kan. Jadi sabar buat laki-laki. Yang ada di luar sana yang menunggu kejombloan kakak Luna. Oke ini jangan lupa ini. Tadi gue mau ngomong telur ikan aja. Telur ikannya dimasukin. Tapi buat yang gak suka telur ikan. Gak jadi masalah gak usah pakai telur ikan. Tetep endol. Telur angsa boleh gak? Boleh. Angsanya juga boleh. Orang nanya doang pada ngegas banget. Iya. Kita potong-potong mbak Kiki. Potong-potong? Yes. Tapi ini dikasih itu dulu tuh? Itu dulu nih Shay. Tidak terlalu banyak ini nya. Minyak. Minyak. Turunin dulu ini. Wah ini. Ini tuh gampang cepet di rumah. Sebenernya kalau di rumah misalnya udah ada ayam goreng yang lain juga sebenernya tinggal dimasukin. Apalagi banyak instan kan sekarang. Gitu. Gitu. Geng. Yuk langsung Chef. Yes. Potong-potong. Potong Chef. Mateng. Oh mateng. Aduh katsu. Aduh 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 enak sih. Oh katsu ya. Kayak katsu gitu. Stroll. Stroll. Katsu tuh yang buat tidur bukan? Katsu. Kita kasih keju parut dulu. Keju parut. Keju parut. Terus abis itu kasih coklat. Oh dikira pisap goreng kali ya. Kasih atasnya boleh gini. Gampang banget. Gampang banget. Ini kan si saus mentah ini agak pedas. Jadi kalau bisa buat anak-anak kan gak usah pakai cabenya. Atau si saus tomat atau mayonaise. Ajun. Mayonaise aja. Jangan lupa agak dibakar-bakar sedikit. Jadi pakai blowtorch. Biasanya kalau saus mentah itu ada aroma-aroma kayak hangus-hangus. Kebakaran gimana gitu. Dari sini. Iya. Kalau gak punya bakaran ini gimana mama gigi? Pakai kayu. Pakai kayu. Oh kalau gak bisa juga pakai ini. Pakai oven. Ya sudah. Sudah jadi. Oven yang bagian broiler yang di atas itu bisa pakai Ichu. Yes. Ini gosongnya apa? Oh ini. Ini tadi kena semprotan aja. Kena semprotan aja. Jadilah inilah dia. Adalah. Ayam goreng saus mentah. Lanjut langsung. Kamu coba ikipin. Enak kan? Sambil lanjut ke makanan kedua. Eh tahan dulu. Ditahan dulu nih. Ini Pak Mirsa di rumah ibu mau lihat bentukannya seperti apa. Kayak gini nih. Oh yummy yummy yummy. Kak Vegard doyanya saus tomat. Aku kasih ya. Nih saus tomat. Eh. Jangan lupa di sebelah sini ada resep-resep yang jadi yang mengikuti di rumah. Langsung dicatat atau kalau lama dicatat handphone ambil handphone di sekrek di foto gitu kan. Oke. Coba Vegard icip. Oke. Aku icip. Tahan dulu. Ya Ella ambil aja kali pake tangan. Oh aku steril. Oh aku comot-comot aja. Biasanya juga comot. Ini aku cobain ya. Coba yang paling pinggir aja kali. Enak. Aku paling suka sih kalau kayak gini yang paling pinggir. Aku juga mau coba. Ah pake tangan aja boleh gak sih? Boleh dong asal bersih tangannya. Saya liat. Mateng. Hmm. Belap. Endo. Endo. Wah gila matanya sampe terbelalak loh. Endo. Pengen. Itu anaknya pengen.